Hai guys, hari ini aku mau belanja sembako di daerah Kelipang Halo, halo, kan gak masuk mau mau ke Kelipang Kelipang, Kelipang mana? Kelipang Semarang dong, nah karena lagi musim corona kita pakai masker Masker, kecil pakai masker, ada gambar angry birdnya, terus aku pakenya yang bunga-bunga pink Hucuk sama dapat hari Iya ini kok kebetulan sama ya, matching sama kebabnya Oke ikuti kita buat berburu sembako Hari ini cuacanya cerah, langitnya bersih, biru Karena ini siang jadi jalan-jalanannya kayaknya masih sepi ya Lupa mau nunjukin ini, selain pakai masker, kami juga bawa ini apa namanya? Ada hand, sunny, tizer Ada yang spray, ada yang ini juga, detol Sudah lama banget ini Sudah setahun kayak yang ini, detol Dulu kan gak pernah kepakai ya, tapi sekarang gara-gara corona ini jadi sering dipakai Ini di mobil, kalau tadi yang spray, aku taruh di dalam tas Lawang Sewu guys Nah di Semarang juga diberlakukan penutupan jalan di beberapa ruas jalan, apalagi yang di tengah kota Jadinya gak bisa lewat jalan-jalan tertentu Ini daerahnya Kampung Pelangi Ini tempat orang jalan bunga Tuh Kampung Pelangi belakangnya Jadi sepi deh sekarang Kampung Pelangi Kampung Pelangi See it Masih bukanya Awas 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 ass Oh Guys, kita udah sampai di Kedung Mundu Di sini juga banyak yang jalan sembako di pinggir jalan ya ya kan gak mau di tengah jalan di pinggir jalan kalau banyaknya makan mobil-mobil gitu taruh di bagasi jualan beras, gula telur, minyak harganya bersaing lebih murah sih biasanya daripada yang ada di mall atau di solayan jadi kita mau cari yang kayak gitu tuh beli sempakonya biar agak-agak ngirit ini telur ayah Rp18.000 ini pake motor jualannya tadi banyak yang pake mobil di kondisi kayak gini mau jualan gak pake gengsi ya guys pokoknya masalah ekonominya bisa muter aja yang penting kan halal sekalian juga pada buka sih tadi sih ada ramai ramai cuman kayaknya masih pada ngeyel ya beli-beli apa kebutuhan lebaran selain sembako maksudnya kayak beli baju gitu kan itu kan padahal kan gak gak wajib lah kondisinya juga kayak gini kan kita lagi gak bisa mudi mungkin yang mudi ya dekat-dekat aja mungkin ya tapi dari benar esiko kami sih milihnya gak usah lah tahun ini gak usah pake baju baru gak apa-apa yang penting sehat ini superindo rame banget nih rame banget tuh motornya banyak banget deh apalagi ini hari minggu jadi berusaha mengurangi apa tuh risiko kerumunan gitu loh udah masuk klipang ya ada yang jual batagor ini gula 16.5 udah cepet banget ya gak keliatan ya godaan ya yang jualan batagor es cilok aduh tahu gejerot disini juga banyak kuliner-kuliner itu sih jalan pinggir jalan street food padahal ini masih jam berapa ini bukanya masih lama ini jualan buah-buahan juga ada pisang apa itu namanya belewah ya ya apa sih timun suri ada daut dari tadi sih kayaknya tak lihat orang-orang yang keluar rumah banyak yang pakai masker ya walaupun ada juga sih yang dablek gak pakai masker tapi mendingan untuk mengurangi risiko ya mending pakai masker aja jangan lupa cuci tangan cuma nih selain pakai masker jangan lupa pakai helm juga nanti pakai masker tapi gak pakai helm karena sama aja bahaya tahu kan gula pasirnya 16.5 kemarin kan belah pasir sempat tinggi banget ya sampai berapa sih 19.000 ada yang juga 21.000 kalau misalkan ada yang harganya normal sekitar 15 13.5 itu ada tapi kayak di Indomaret itu ada tapi ya staknya paling sedikit terus cepat banget habis baru datang langsung diserbu yang harga 15.000 itu juga susah 16.5 ini beras mau beli beras zakat yang 2,5 kg harganya 24.000 rupiah buat zakat jangan lupa ya guys yang muslim harus menaikkan zakat cari yang kemasannya udah seperti ini kan 2,5 kg jadinya enak kalau usah nimbang-nimbang sendiri makasih selamat menikmati nah ini mau beli telur telurnya harganya Rp17.000 per kilo itu Rp17.000 per kilo iya telurnya tuh kalau telur tuh paling boros di rumah soalnya ini sekecil sukanya makan telur tiap hari kayaknya dia pasti ada telur dadar telur ceplok lah ntar dibikin telur rebus apa aja pokoknya telur tapi emang kalau telur kan sumber protein yang paling murah cuman ya sehari maksimal dua ya diimbangi dengan sisi yang lain makan tempe, makan tahu makan ayam, makan ikan ganti-gantian maksudnya kan kalau telur sehari banyak banget nanti kan bisa bisulan gimana? gak jadi beli oh kenapa kelihatan dari mana ya? tapi belum masuk penetasan dia bilang oh dia bilang gitu ya berarti gak usah katanya resiko gak sih yang kayak gitu? gak tahu aku katanya resiko sih tapi aku gak ngerti resikonya apa itu apa namanya istilahnya? bedcing bukan telur yang untuk di ayam petelur tapi ayam ya sebenarnya yang tetap itu mau ditetaskan oh bukan ayam itu ya berarti ayam tapi setelannya netas kemungkinan netas ya lebihnya masih tetes ke sisanku jadi ini bukan ayam petelur ternyata yang dijual disini jadi tetep ya namanya juga kualitasnya budaya sama yang ayam khusus ayam telur khusus dari ayam petelur makanya harganya di bawah itu ya gimana kalau buat dimasak takutnya nanti itunya loh kuning telurnya kan udah ada ini toh ayam eh eh janganlah resiko anaknya coba ya gak jadi beli telur iya telurnya soalnya itu apa namanya nanti bawaan jadi anak ayam apa mau di mau dijadikan itu anak ayam kalau buat roti mungkin bisa karena langsung oh iya kita masalahnya harus simpen kan gak sehari langsung habis paling gak itu tetep aja tiga hari lah paling cepet jadi gitu ya yang telur telur murah terus yang jualan masker kan banyak nih sekarang tapi kebanyakan jualannya masker scuba itu kan murah-murah ya nah aku kebetulan beli beli masker masker scuba juga tapi di shopee ini nih ini murah nih satunya 3.500 kalau gak salah pokoknya gak sampai 4.000 lah tapi 10.000 itu dapet tiga beli yang dua yang kecil sama yang itu pas kemarin lagi apa ada free ongkir no minimal belanja tapi tadi tak coba tuh ternyata ininya wari-waringnya tuh kayaknya gede banget jadi kalau buat miyuk api kayaknya dia bakalan mati berarti kurang aman ya harus didobelin lagi ya kerja lagi deh kita sudahin perburuan sembako kali ini jadi dapetnya cuma beras akhirnya yang telur gagal oh gak berani soal tadi telurnya telur hacing egg hacing egg itu apa kalian gubling aja sendiri ya soalnya panjang penjelasannya oke makasih ya udah nonton video dunia kita lah kali ini jangan lupa like dan subscribe juga komen bye 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 bye